Al, gimana nih ngeliat adiknya sendiri? Asking Dul tadi menakjubkan ya, karena aku pertama kali main film aja gak ada scene-scene nangis-nangis begitu Berat waktu scene-scene nangisnya, banyak banget nangisnya, dan menurut aku Dul udah cukup membuktikan kalau dia layak masuk ke dunia film Dan ya, karena masih awal, jadi menurut aku masih banyak yang berkembangkan lagi Sempat-sempat curhat-curhat cerita-cerita gitu awal-awal Awal-awal dia sharing cerita hari pertama yang dia syuting, 5 hari bertuk-tuk-tuk, dia ngeliat call sheet-nya tuh hari semua tuh dia sempat nangis Karena kan mungkin dia ada musik yang bebas, terus ke dunia film, yang schedule-nya padat banget, tapi mungkin dia panget Tadi Dul juga sempat cerita katanya awal-awal, kenapa acting dia sempat kapok gitu, itu juga cerita gak sama? Ya itu salah satunya yang dia nangis, yang 5 hari bertuk-tuk, scene-nya scene dia semua Tapi gak apa-apa, itu justru itu pelajaran buat dia, mungkin ya gak tau mungkin dia trauma atau mungkin dia nagih, ya semoga aja nagih ya Mungkin dia habis lihat hasilnya, kalau dia happy dengan hasilnya kan pasti nagih Liat kemistrinya Dul sama Artis Habiani di film, apa udah kayak orang film istri beneran atau seperti apa? Ya bagus lah mereka udah kan emang udah pacaran duluan, jadi gampang lah buat kemistrinya, hidup kemistrinya juga bagus Jadi berharap bisa main film bareng Dul gak sih? Boleh, kalau ada tawaran Seru juga kayaknya, gak tau juga ke Dul mau apa enggak ya Ini ngeliat ada bakat ya Dul ya di dunia perangin? Sebenernya Dul tuh pas masa kecil Dul tuh filmmaker Jadi Dul suka film horror, akhirnya Dul bikin short movie film horror Nah, makanya Dul tuh apa ya, ada bakat yang terpendam sebenernya Bukan hanya di musik, cuman dia sebenernya filmmaker Menyambut lebaran sendiri persiapannya gimana? Persiapannya emang syuting Syuting? Syuting ya Syuting Syuting, lagi syuting series Tapi Lusa udah libur Udah persiapan lebaran, hari pertama di bunda Eh, di ayah, hari kedua di bunda Mungkin tadi ngeliat dulu katanya sempet ada rencan niat juga buat nikah muda Kalo menurut Al, gimana sih? Cocok gak? Cocok lah, gue liat Mereka mukanya mirip Dan Dul juga orang soleh Bisa juga orang soleh Jadi menurut aku cocok langsung juga Kalo misalkan Dul nikah muda, lu sih gak dilangkain hal? Eh, sudah padu sih Gak apa-apa kalo Dul nikah duluan Al Emang? Apa sih hidunya? Anaknya kata udah niat tadi ngomong abis 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 nesk Emang kalo dilangkain, emang ada efek apa gitu kan? Oh Katanya jadi lama lagi Lama nikahnya Percaya gak kayak gitu? Enggak percaya sih Tapi kalo Al, kapan nih? Kapan budaya Indonesia aja Al, ada mau nyata nikah, kapan Al? Target 25 Dua lebaran lagi Dua lebaran lagi Ini lebaran 1 Lebaran 2 biasa beli ini Ini lebaran kali ini Terancam gak bisa kumpul bareng Ini kadang-kadang lagi di karantina kan Mungkin seperti apa ya? Emang tuh udah dari Dua hari lalu Nyampe Tiga hari lagi Jadi sekarang tanggal 10 13 Pas Oh berarti Pas ya gitu? Berarti udah bisa kumpul karantina? Bisa kumpul karantina Apa sih yang beda di lebaran sekarang sama tahun lalu Kan tahun lalu pandemi banget nih Sekarang udah mulai gelonggar Masih sama aja sih sebenernya sih Oh masih sama aja Sama aja Jadi yaa Kalo dulu Masih bisa Dari Surabaya Masih bisa kesini Kalo sekarang udah udah gak bisa Jadi kayak keluarga-keluarga inti aja Gak ada apa-apa untuk keluarga-keluarga lain kan? Gak ada Gak ada Tapi punya tradisi mudik gak sih Sebelum-sebelumnya Al? Mungkin sama ayah sama siapa? Kalau mudik enggak Kalo lebaran itu selalu Biasanya di seluruh Jakarta Jadi ya KTNN-nya di Surabaya Datang ke Jakarta Yang dikangenin apa? Yang dikangenin apa? Yang dikangenin apa? Yang dikangenin apa? Momennya kangenin pasti Kumpul-kumpul keluarga dong Kumpul-kumpul keluarga besar Saudara 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 Terus makanan-makanan favorit Ada yang udah bersiap untuk lebaran Ada yang udah disiapkan? Dari aku Dari kalian? Ya paling THR itu Gak aja sih paling Kan sebagai anak tetap tua Ngasih THR ke Elama dulu gak sih? Atau emang kan udah sama-sama kerja gak? Enggak lah Gak ngasih? Paling ke anak-anak gua aja Oh ke adik-adiknya itu mungkin? Maksudnya Mungkin via gak sih Lalu ngasih kado Bukan THR Sebuah emang berbentuk kado lah Udah-udah udah disiapin? Insya Allah udah Gila Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih